Juli 2014 dicatat sebagai bulan penderitaan warga Palestina. Selama hampir sebulan, warga sipil Palestina digempur rudal dan misil Israel. Korban tewas dalam invasi Israel di Gaza ditaksir lebih dari seribu jiwa. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Serangan ini semakin menghimpit karena bersamaan dengan datangnya bulan puasa. Setidaknya 21 orang tewas setelah kereta bawah tanah Moskow Metro Anjlok di stasiun Pak Robedi. 136 orang dibawa ke rumah sakit, 42 di antaranya dalam keadaan sekarat. Banjir menerjang kota kuno Fenghuang, Provinsi Hunan, China. Selain Hunan, bencana banjir juga melanda Provinsi Kuiqo. Lebih dari 1 juta penduduk di wilayah tersebut harus mengungsi. Pesawat Malaysian Airlines MH17 rute Amsterdam Kuala Lumpur ditembak jatuh di Ukraina Timur. Ukraina menuding pelaku penembakan adalah militan pro-Rusia. 298 penumpang dan awak pesawat tewas. Insiden MH17 jadi pukulan besar kedua untuk maskapai Malaysia setelah bulan Maret pesawat MH370 tujuan Beijing hilang tanpa jejak. Kelompok ekstrimis Boko Haram kembali minta korban. Dua ledakan di utara kota Kaduna Nigeria yang didalangi Boko Haram menewaskan setidaknya 40 orang. Bom menargetkan ulama Islam moderat dan pemimpin senior partai oposisi setempat. Belum usai duka akibat jatuhnya pesawat Malaysia di Ukraina sepekan setelahnya pesawat Trans Asia jatuh saat berupaya mendarat darurat di dekat bandara Pulau Penghu, Taiwan. 48 orang penumpang dan awak tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!